Shalom Bapak Ibu, Shalom semua Judul renungan kita adalah bergantung pada Yesus Jika kita tidak bergantung pada Yesus, tidak ada kesuksesan, tidak tahan lama, dan tidak abadi Tanpa Yesus kita tidak bisa, Yohanes 15 ayat 5 Jika Tuhan tidak ikut membangun rumah, kita bekerja sia-sia, Masmur 17 ayat 1 Ada orang Kristen yang dalam hatinya berkata bahwa tanpa Yesus mereka masih bisa berhasil Dengan sikap ini, mereka jatuh dari tempat tertinggi anugerah Allah Kembali ke hukum, kembali ke usaha sendiri Firman Allah berkata, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat Kamu hidup di luar kasih karunia, Galatia 5 ayat 4 Arti, orang mengabaikan Yesus atau Yesus tidak berdampak sebagai orang yang hidup di bawah hukum Taurat Jangan salah paham, Yesus masih bersama Anda Yesus tidak pernah meninggalkan Anda Itu janji Allah pada Ibrani 13 ayat 5 Tetapi, dengan bergantung dengan usaha sendiri, Anda menolak pertolongannya Tuhan Yesus sangat lembut Dia tidak akan memaksakan pertolongannya jika Anda tidak membutuhkan Dia menunggu dengan sabar agar Anda mempercayainya Yesus sedang menunggu Anda untuk datang kepadanya Dia sedang menunggu Anda untuk berhenti berjuang sendiri Dan hanya bergantung pada Yesus Jadi, di bidang-bidang yang Anda masih bergantung pada usaha Anda sendiri untuk berhasil Mulailah beristirahat dalam kemurahan hati Yesus Dan mulai mengalami kehadirannya Sehingga Anda mengalami sukses besar dan berkelimpahan Amin Bapak Ibu Amin Tuhan Yesus memberkati